Ingat, malaikat mod bisa datang setiap saat. Saya sering bahasakan, di mesjid ini bisa tiba-tiba malaikat mod datang, Bapak Ibu tidak lihat, saya lihat. Cabut roh saya, orang cuma mengenang Khalid, Basalamah, pernah cerama. Selesai. Malam ini saya nginep di kuburan. Mobil, motor, istri, anak, selesai urusannya. Itu urusan dunia sudah, urusan mereka sekarang. Saya dengan amal saya. Baik atau buruk? Bapak Ibu bisa terjadi itu loh, sedetik ini pun bisa. Kenapa kita bisa lalai ini? Sampai selanjutnya. Cetan yang jahat dibelembut. Sehingga mereka tidak luasa menggoda, selaluasa di luar Ramadan. Baik, pertanyaan kita, cuman teman-teman sekarang. Apa manfaatnya pintu surga dibuka buat kita sekarang, di bulan Ramadan? Nah, kita belum mati dan belum beli surga, belum bisa masuk ke dalam ini. Kata para ulama, dibuka pendaftaran ke surga. Iklan resmi dari Allah, sang pencipta, Ramadhan dari tanggal 1 sampai 30 Ramadhan. 29 sampai 30 Ramadhan adalah pengetahuan. Dua sayap kehidupan yang akan membawa Anda ke garis finis kehidupan ini, hingga menuju ke akhirat kehidupan abadi, kita melaluinya dengan sangat nyaman, dengan sangat tentram, dan semuanya berjalan dengan baik sampai dari sumis kehidupan. Yaitu, syukur sayap yang satu pada saat nikmat sedang ada, dan sabar di sayap yang satunya pada saat cobaan datang. Bersyukur pada saat nikmat sedang ada, sekecil apapun nikmat itu. Mata Anda masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, dan seterusnya. Tangan menjama, kaki melangka, segala macam masih bisa berfungsi. Dan sisi yang lain, bersabar bila cobaan datang. Dan ini harus berimbang. Sekecil apapun cobaan yang datang, sampai yang besar. Sabar. Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsirnya, mengenai ayat ini, Al-Imran 135-136, beliau mengatakan diriwayatkan dari Anas Ibn Malik RA, Bahwasannya telah sampai berita kepadaku, bahwa pada saat turun ayat ini, Iblis pun menangis. Karena ternyata, Iblis berusaha menyesatkan manusia, dan menjurmuskan mereka dalam dosa besar dan dosa kecil. Tapi Allah pun telah menjanjikan pengampunan dosa, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, selama seseorang itu belum meninggal dunia. Dan ngapain kita nama-namain amal perbuatan, sunnah-sunnah dan lain-lainnya gitu kan, sampai ngotot, tapi segala macem. Tau kan masuk surga kan bukan karena amalan. Tapi kan karena rahmat Allah. Yaudah. Rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang muhsini, orang yang patuh. Oke. Bagaimana cara nyantung bila masuk surga dengan rahmat Allah, tapi gak pernah melakukan ketaatan-ketatan. Oh iya, iya, iya. Kan gak mungkin. Langsung terbantah, saudara-saudara. Sekarang medsos ini kalau kita tidak gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk apa akhirnya? Seperti kami sekarang, syuting, upload di sana-sini. Manfaatnya besar. Banyak umat yang dapat manfaat. Kalau kita tidak lakukan itu dengan alasan orang mengatakan sombong, ini aneh ini. Dan tidak perlu kita terpengaruh dengan orang. Pasti ada pro-kontra. Bapak Ibu ambil satu kaedah penting dalam hidup ya. Sehebat apapun kita jaga nama kita, kebaikan-kebaikan kita, pasti ada orang yang tidak suka. Itu udah biasa. Bukan cuma kita nabi-nabi begitu. Nabi Muhammad SAW, nabi sudah tampan, tutur katanya santun, orangnya nabi, kaya raya raja. Tapi masih ada orang munafik yang tidak suka. Kalau masalah kita melakukan ini karena niat lillahi ta'ala untuk medsos, untuk dakwah, ya sudah. Orang mengatakan kita sombonglah, pamerlah, itu terserah dia. Yang saya pernah ingatkan juga, tidak usah terlalu berlebihan. Mau pergi ta'lim, statusnya pergi ta'lim. Foto. Pulang ta'lim, atau sementara ta'lim, foto lagi. Pulang ta'lim lagi. Ini akhirnya pamer. Rugi. Ya, sudah duduk sejam, dua jam, hilang ilmunya. Dari Mu'ad bin Jabal r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, Ia tidak akan mati sebelum melakukannya. Hadis Hasan menurut Tirmidhi, dan sanatnya diperkirakan ada yang terputus. Tapi dihasankan oleh Imam Tirmidhi. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, Kamu pencuri. Padahal tuduhan itu tidak benar. Maka dipastikan dalam hadis ini, Orang yang mengatakan tadi, kalau dia tidak minta maaf, Dia tidak ta'ubat, maka pasti dia mencuri. Sekali lagi saya bahasakan, Ibadah itu punya kenikmatan. Dan hanya akan dirasakan kalau kita serius, fokus. Kita apa ya, jos disitu ya. Jos, betul. Gas. Ya, disitu betul-betul kita full. Disitu baru kita bisa rasakan kenikmatan itu. Jadi fenomena yang Anto merasakan, Pada saat mulai hijrah, Tersentuh hatinya, ingat Allah, Takut kepada Allah, Atau pernah menetaskan air mata, Itu kenikmatannya mahal. Jangan dihilangkan begitu saja. Pernah di Bandung, selesai tablik akbar di masjid trans waktu itu, Masya Allah mungkin yang hadir bisa 7000 orang mungkin sama, Sampai pelataran-pelataran. Atau lebih dari itu sepertinya. Yang jelas selesai, Semua sudah bubar, Karena kami tunggu dulu jamaat terlalu banyak, Tunggu sampai selesai bubar semua. Lupanya ada satu ikhwah kita masih muda, Umur 21 tahun. Dia tunggu di bawah tangga gitu. Ana turun dari tangga, Sampai ke bawah. Kemudian tiba di bawah, Setiap ke kanan dia ikutin, Ke kiri di ikutin sama dia. Kayak ditahan gitu. Terus saya tanya, Kenapa akhir? Terus dia menghadapkan anak, Terus dia bilang, Ustadz bisa anak peluk gak? Oh ya bisa. Tentu laki-laki nih ya. Terus langsung, Ya silahkan, Dia peluk. Beluk itu dia nangis, Terisak-isak. Kenapa akhir? Saya tenangkan diri. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, Ustadz, Ana sampai dikila orang gila. Karena perubahan ini. Dia bilang. Perubahan performen, Perubahan, Semuanya perubahan. Pergaulan, Sumber pendapatan, Semuanya berubah. Kena dengar ceramah gitu. Misalnya dengar ceramah, Dia bilang, Dengar ceramah antum. Terus sambil dia nangis gitu, Sambil dia, Kayak menikmati benar, Suasana itu ya. Bagaimana dia bisa ketemu, Bagi dia mungkin, Orang ini penyebab hidayahnya. Terus kemudian, Dia bisa ungkapin langsung. Terus dia mengatakan, Sambil dia tertawa, Dia mengatakan, Dan Ana baru saja menikah, Ustadz. Tapi sambil nangis, Kemudian dia tertawa setelah itu. Dia mengatakan, Ana baru saja menikah, Ustadz. Dan Ana menikah, Gara-gara dengar ceramah antum, Mengatakan, Apa antum tunggu dajjal, Baru mau nikah. Ana sering bahasakan itu. Terus dia sambil ketawa gitu. Nah, Di sini poinnya sebenarnya, Apa yang dirasakan oleh anak muda ini? Sampai dia bisa meleteskan air mata, Dia bisa mengubah performennya. Ini mahal. Ini Allah yang kasih dia seperti itu. Jangan dihilangkan. Jangan lagi kembali, Membuka pergaulan dengan lawan jenis, Yang haram ya. Jangan lagi mulai, Apa? Kembali lagi kepada pergaulan, Atau apalah yang masa lalu. Itu ditutup sudah. Tutup. Sekalian hijrah, Sekalian nikmatin. Prosesnya. Makin kuat kita dalam beribadah, Hubungan kepada Allah, Makin nikmat kok ibadah itu. Makin nikmat sekali. Terus saja makin nikmat. Digencot aja terus sampai, Insya Allah kita meninggal dalam keadaan iman itu. Itu yang kita harapkan. Insya Allah, Ustadz Khalid wassalam. Senikmat ini juga, Sujamuannya gini. Antum, Mau gak pada saat baca Quran, Terus nyatir sini air mata? Iya. Atau misalnya, Setiap malam, Tanpa pakai alarm, Jam 2, Jam 3 sudah bangun. Sangat mau itu. Misal contoh. Susah itu. Terus, Atau, Setiap hari, Sama istri, Akur-akur aja. Wih, Atau anak-anak, Bakti sekali gitu. Iya masyarakat. Urusan antum dimudahkan. Mau gak kira-kira? Iya mau. Sudah sana. Kata kuncinya, Iman dan amal sal. Iman dan amal sal. Yang merusak itu, Justru maksiat itu. Allah. Akan membuat rumah tangga ribut, Akan membuat urusan jadi susah. Sumpah, Mimpi buruk, Begitu. Efeknya dosa itu. Oh, Jadi kalau dosa itu, Akan ngaruh ke misalnya rezeki kita untuk itu terhambat. Jadi, Kasus-kasus misalnya kita mungkin, Usaha gak jalan, Bangkrut, Apapun masalahnya itu, Itu bisa keukur dari kita adanya dosa. Iya. Oke. Makanya Ali binatul Talib menatakan, R.A. Kalian punya permasalahan, Dan, Sebenarnya ada solusinya. Kata orang-orang sekitarnya, Apa masalah kami, Wahai Amir Muminin? Waktu itu, Bila jadi Khalifah. Bila mengatakan, Masalah kalian, Dosa. Obat kalian, Istighfar. Sebenarnya itu saja. Jadi, Semua permasalahan kita berkisar di masalah dosa. Makanya, Pak Rasulullah S.A.W. mengatakan, Saya bisa mengetahui, Saya punya dosa, Pada saat saya melihat, Perubahan sikap istri saya, Tunggangan saya, Dan tikus di rumah saya. Ya Allah. Masya Allah. Sampai seseorang di antara mereka, Alhamdulillah. Saya tahu saya punya dosa, Kalau saya melewati sebuah tempat, Lalu kecium bawa busuk. Misalnya kecium bawa bangkai. Kan bisa saja Allah gak ciumkan kan? Iya. Seperti ada sebuah peringatan di situ. Kenapa? Mereka jalan, Kakinya kesentuh batu, Sakit, Atau keselil. Langsung mereka muhasabah. Introspeksi diri. Kenapanya? Karena kalau janji Allah kan jelas, Orang beriman dan beramal soleh, Akan lurus aja jalannya kan? Iya. Begitu. Bukan karena bingkai foto jatuh, Rakyat lebih dari sebelas itu sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Artinya kalau sudah sempat terawih, Kemudian masih mau tahajud, Ada pendapat ulama' membolehkan. Ada juga ulama' yang mengatakan cukup. Tapi tadi pesisi pendapat karena, Dua buah hadis. Aisyah yang mengatakan, Sudah saya jelaskan tadi ya. Rasulullah SAW di Ramadhan-Ramadhan ini, Tidak pernah meninggalkan sebelas rakaat. Itu pendapat Aisyah. Dan ulama' mengatakan, Ini pendapat beliau karena, Tahu waktu Nabi sedang sholat di rumahnya. Tapi kalau di rumah istri lain, Tidak tahu. Sebatas itu. Dan Umar bin Khattab, Tidak sembarangan mengerjakan sampai 23. Karena ada hadis lain. Salat malam dua rakaat-dua rakaat. Allahu'alam. Saya sampaikan, Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi. Rasulullah SAW kata Asma' radiyallahu anha, Tidak membolehkan bohong kecuali di tiga keadaan. Yang dimaksud di tiga keadaan ini, Memang hal yang Allah rukhsahkan, Ringankan. Yang pertama, Adalah, Bercandanya suami istri. Kamu cantik, Kamu wangi, Kamu baik, Kamu ini, Tapi sebenarnya masih ada kekurangan-kurangan. Kamu gagah, Kamu baik, Kamu begini, Tapi mungkin ada kekurangan. Tujuannya untuk memberikan motivasi pasangannya, Agar, Berbuat lebih baik lagi. Tapi ini hanya sebatas, Memuji, Pasangan. Bukan berdusta dalam menyembunyikan sesuatu. Jangan salah fahamnya. Yang kedua, Memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Dan yang ketiga, Dalam pekurangan. Setelah daripada ini, Jangan dibolehkan sama sekali. Teman-teman sekalian, Imam al-Zahabim, Kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah Azza wa Jal, Baik ibadahnya, Istiqamah saja dalam kebaikan-kebaikan tersebut, Maka Allah akan utus nanti, Pasangan yang seperti itu. Seperti kita. Tidak usah khawatir, InsyaAllah Allah akan utus. Tapi kalau kita justru berbeda, Bukan di jalan itu, Maka Allah akan datangkan juga orang-orang yang sejalan dengan kita. Jauh dari agama. Lalu kita harapkan nanti, Anak-anak kita bisa hafal Quran. Anak-anak kita bisa tutup aurat. Anak-anak kita bisa jaga sholat. Tidak bakal terjadi dari wanita atau laki-laki yang jauh dari agama. Allah SWT akan datangkan. Yang penting istiqamah saja. Karena manusia keadaannya cuma empat. Dia dalam keadaan benar, Tinggal istiqamah saja. Kalau antum sekarang sudah merasa, Sudah tutup aurat, Sudah cari pendapatan halal, Berusaha istiqamah dalam ibadah-ibadah, Allah berintahkan meninggalkan yang dilarang, Maka tinggal istiqamah saja. Tinggal istimrar dalam bahasa Arab. Udah lanjutin aja sampai mati. Wa'abud rabbaka hatta ya'ti akal yakin dalam ayat. Sembala Tuhanmu sampai keyakinan atau sampai kematian datang padamu. Bukankah yang dinyatakan oleh Pak Habibie rahimahullah. Saya tertarik dengan statement itu. Bahkan diseberluaskan berdasarkan beliau meninggal ya. Setelah saya mempelajari semua ilmu-ilmu, Ternyata terakhir saya temukan ilmu agama yang paling bermanfaat. Padahal beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu dunia. Baru beliau menyatakan, Dan ini teman-teman, sekian puluh tahun dari umur beliau yang beliau lalui. Itu mesti jadi belajaran buat kita. Ada kesimpulan terakhir. Semesti kalau saya punya kesempatan belajar agama, Dari dulu saya belajar agama. Saya bukan belajar pesawat nih. Walaupun itu bermanfaat. Tapi ilmu agama subhanallah akan terus menjadi amal jariah. Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang sholat, Ajarin dia puasa, Ajarin dia zakat, Ajarin dia baca Quran, Maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia, Dan siapapun yang dia ajarkan. Dari Instagram yang sudah masuk, Pahala apa yang didapat, Dari kita ikhlas merawat suami yang sakit? Sangat besar. Suami anda pengganti ayah anda. Kalau saya tanya balik kepada penanya ini, Kalau ayah anda sakit, Anda rawat, Anda dapat apa? Pasti jawabannya spontan, Secara fitrah, Akan dapat pahala yang besar. Kena bakti pada ayah. Sementara anda kalau sudah menikah, Maka suami itu di atas ayah. Kalau seandainya ayah, Ibu yang bertanya ini, Mengatakan, Nak datang ke sini kunjungin saya misalnya. Lalu suami mengatakan, Jangan tinggalkan rumah. Maka anda lebih wajib mengikuti suami anda daripada ayah anda. Bahkan subhanallah, Para istri yang pada saat dia meninggal suaminya Ridho, Maka dia jamin baginya masuk surga. Bukan ayahnya lagi, Bukan ibunya lagi. Kalau dia sudah bersatus istri. Kalau mau hatinya baik, Karena hati ini seperti raja dalam tubuh kita. Kalau dia baik, baik semuanya. Maka salah satu masalah berat bagi hati adalah pendapatan yang haram. Imam Ahmad waktu ditanya tentang masalah itu, Bagaimana supaya hati kita jadi lunak, Jadi baik. Supaya seluruh jasad kita jadi baik. Subhanallah orang kalau hatinya baik, Wajahnya jadi baik. Matanya jadi baik. Rambutnya jadi baik. Tangannya jadi baik. Kulitnya jadi baik. Semua jadi baik. Itu perawatan alami. Benar yang daripada hati itu. Kalau hatinya kusam, kotor, rusak, Rusak semua yang lainnya. Rusak semua. Penampilannya jadi tidak baik. Tidak baik semuanya. Jadi rusak semua. Maka Imam Ahmad ditanya, Bagaimana caranya supaya kita terapkan hadith ini? Apa jawaban beliau? Dengan makanan yang halal. Memperbaiki hatimu itu? Dengan makanan atau sumber yang halal. Saya ingatkan kembali, Kalau bencana, Siksaan yang Allah timpahkan kepada sekelompok manusia, Disebabkan kena dosa atau pembangunan mereka, Dan itu menyeluruh. Semuanya kena. Sementara ujian dan cobaan adalah, Siksaan atau cobaan, Ataupun sesuatu yang berat bagi seseorang secara individu, Yang Allah timpahkan, Bisa karena pembangkangan dan kemaksiatan mereka, Seperti orang kafir dan orang fasik, Atau orang beriman untuk mengangkat derajat mereka. Contohnya misalnya orang sakit, Orang keselio, Diganggu oleh orang, Gunjing, fitnah, dan segala macam. Semua manusia butuh bekal, teman-teman sekalian. Kita tahu, Untuk apapun di dunia ini butuh bekal, Makanan, minuman, pakaian, uang, Segala macam kita butuhkan dalam perjalanan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memandu kita, Sebagai orang muslim, Memiliki sebuah bekal, Tapi bekal ini bukan makanan, Bukan minuman, Bukan pakaian, Bukan kendaraan, Sebuah bekal yang mengalahkan semua itu. Bisa membuat capek antum berubah menjadi semangat. Bekal yang sangat luar biasa. Allah mengatakan, Dan berbekanlah kalian semua, Untuk kebahagiaan kalian di dunia, Bisa melalui semua cobaan, Dengan sabar, Kalian mensyukuri nikmat, Sehingga bertambah, Di akhirat juga dapat yang terbaik dari surga, Selamat dari api neraka, Dan ketahui lah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, Dan hanya bertakwalah kepada saya, Wahai orang-orang yang berakal. Oleh karena itu teman-teman kita bisa melihat orang ini baik atau tidak, Kata sebagian ulama, Itu dengan melihat siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya orang baik, Berarti kita bisa melihat orang ini baik. Teman-temannya orang buruk, Kita bisa melihat orang ini buruk. Itu kan tadi, Diamat dari sabda Nabi SAW, Yang mesyu dalam hadith, Yang suhi riwayatkan Abu Daud dan Terimid, Yang suhiikan oleh Syih Al-Bani, Agama seseorang sesuai dengan teman-teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Nabi SAW memberikan itu. Jadi walaupun dia baik depan mata kita, Tapi kalau dia komunitasnya buruk, Buruk berarti. Berarti dia cuma berkedok depan kita, Tapi kalau memang dia orang baik, Pasti juga orang sekitarnya orang baik semua, Karena dia tidak mungkin mau merusak agamanya. Juga pernah ada seseorang, Di dalam riwayat yang suhi, Sedang sholat di hadapan Nabi SAW, Sholatnya khusyuk sekali. Bagus. Tapi di ujung masjid. Kemudian ada beberapa sahabat, Yang menyaksikan sholatnya orang itu. Rukuknya, sujudnya, Eh tidak semua dengan tumak nina. Tenang sekali. Dan orang melihatnya saja nyaman, Lihat sholatnya orang ini. Maka ada satu orang sahabat, Yang letuk di situ mengatakan, Ya Rasulullah, Saya suka sekali ibadahnya orang ini. Kata Nabi SAW, Jangan sampai kau perbenyarkan kepada dia. Kalau kau perbenyarkan, Maka kau telah membunuhnya. Kau telah membunuhnya. Jadi kalau teman-teman, Ibadah sebagus, Sebab pun tidak ada yang puji bagus. Malah positif itu. Karena memang tidak boleh. Kita dilarang memuji, Kita juga tidak boleh berharap dipuji. Dua sisi ini. Lakukan saja di Allahi ta'ala. Tinggal mendapat sebagian ulama, Karena ini menjawab salam hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan, Kalau seandainya ada satu orang memberikan salam kepada lebih dari satu orang, Misalnya dua orang, tiga orang, lima orang, sepuluh orang. Atau dalam majlis seperti ini. Ada orang telat, lalu dia ucapkan salam. Maka kalau ada satu orang dari jamaah itu, Sudah menjawab cukup bagi dia. Cukup bagi seluruhnya. Jadi jawabannya wajib. Tetapi kalau sudah ada, Maka sudah dihukum dengan fardu kifayah. Artinya kewajiban yang tercukupkan, Dengan ada orang yang sudah menjawab. Mirip dengan solat jenazah. Kalau kita cuma sendiri, Kita wajib kerjakan. Tapi kalau sudah ada orang yang kerjakan, Maka yang lainnya, Sudah hukumnya fardu kifayah. Dia sudah boleh tidak kerjakan, Karena sudah ada yang cukup mengerjakannya. Bahkan ada sebuah hadis kudsi, Dimana Allah s.w.t. berfirman, Wahai hamba-hambaku, Ya, sungguhnya, Aku lapar, Tapi engkau tidak memberiku makan. Maka hamba itu akan mengatakan, Ya Allah, Wahai Rabku, Bagaimana aku bisa memberimu makan, Sementara kau, Rab semesta alam. Kata Allah s.w.t. Engkau telah mengetahui, Hambaku fulan kelaparan, Tapi engkau tidak membantunya. Andai saja engkau memberikan makanan pada dia, Sehingga laparnya hilang, Engkau akan temukan pahala aku siapkan di sisinya. Wahai hamba-hambaku, Sungguhnya engkau temukan aku haus, Tapi engkau tidak memberiku minum. Lalu kata hamba tersebut, Bagaimana aku memberikan engkau minum? Ya Allah s.w.t. Kau rab semesta alam. Kata Allah s.w.t. Engkau mengetahui, Hambaku fulan, Dalam kondisi kehausan, Tapi kau tidak memberinya minum. Kalau s.w.t. Kau berikan minum, Maka kau akan temukan pahala aku siapkan di sisinya. Jadi Allah s.w.t. Salah menjadikan sebab-sebab kita mendapatkan pahala. Tinggal pekah saja, Pekah saja untuk bisa memenuhi itu. Kita lagi penampilan yang baik, Kita kirimin ke dia, Lagi menarik, Kita kirimin puisi, Kata-kata yang baik, Itu ibadah. Pasangan kita boleh. Kalau kita sudah lakukan itu teman-teman, Nanti hilang dari jalan jiwa kita, Ingin lakukan pada orang lain. Mirip kita kalau sudah makan, Kenyang, Makanan seenak apapun, Kita tidak mau makan ya. Sekarang antum kenyang, Makan dua piring. Biarpun dikasih ayam goreng, Dikasih daging, Kita tidak mau makan lagi, Sudah kenyang. Maka seperti itulah, Lampiaskan semua kata-kata, Cinta, Sayang, Rindu kepada pasangan halal. Itu wajib hukumnya. Harus kita bicarakan semua itu. Kalau kita sudah biasa, Dengar dari pasangan kita, Sayang, Cinta, Rindu, Apalah, Nanti orang lain ucapin, Tidak mumpuan buat kita. Tapi kalau pasangan, Tidak pernah ucapin itu, Lalu ada orang yang ucapin, Syaitan langsung tunggangin, Tuh suami kau tidak begitu. Tuh istri kamu tidak begitu. Sebenarnya bisa diucapin, Sama-sama manusia punya mulut, Sama-sama kok. Sama-sama punya handphone, Bisa ngetik. Prosesi mati dalam Islam bisa beragam, Tapi itu bukan jadi tolok ukur. Bukan jadi tolok ukur. Yang dirasakan dalam Islam, Kalau orang mati, Dengan beragam tadi proses mati itu cuma satu. Sakaratil mauti. Apa itu? Proses ruh keluar, Pada saat malaikat tarik. Itu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api, Tidak lagi bilang, Aduh kepala saya sakit. Orang yang meledak di pesawat, Tidak lagi bilang, Aduh panas dibakar sama api. Orang yang tenggelam di lautan, Dimakan, Dicubit-cubitin sama ikan, Tidak bakal mengatakan, Badan saya sakit. Begitu juga dengan orang yang mati di atas ranjang. Bisa saja, Bisa saja, Orang yang mati di tabrak kereta api, Itu lebih bahagia, Dan lebih mudah mati, Dibandingkan orang yang mati di atas ranjang. Karena ini beriman ini kafir. Tata Nabi SAW, Siapa yang dalam keadaan drop iman itu, Dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, Maka dia beruntung. Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, Maka dia telah rugi, Karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Sehingga pada saat pun kita merasa drop, Segera kita mengambil langkah-langkah. Bertep-telepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, Ajak ketemu, Minta nasihat. Yang paling sering lakukan oleh para ulama itu, Kalau imannya drop, Minta nasihat. Siapa yang dikuburkan di sebuah lokasi, Maka berarti tubuhnya terbuat dari tanah lokasi itu. Sudah tahu belum? Itu ada hadithnya, Disebutkan oleh Imam Qurtu di dalam kitab, Dan dihasankan oleh sebagian ulama hadith. Kalau siapapun yang meninggal di sebuah tempat, Maka berarti tanah yang dia jadi kuburannya itu, Dari tanah itulah dia dibuat dasarnya. Orang yang kita sudah pernah gibah, Kita fitnah, Maka buat dia ridho, Sampai dia ridho, Supaya dia tidak tuntut di akhirat. Itu lebih baik daripada di akhirat, Dihabisin pahala kita. Karena kita tidak pernah tahu kadar dosa kan? Misalnya satu kali kita gosipin dia, Atau sebutin namanya buruk, Kemudian dihabisin pahala kita di akhirat, Na'udzubillah. Untuk apa ini? Rugi sekali kita sudah buat macam-macam, Padahal diambil percuma sama dia gitu kan? Jadi tidak perlu, Jangan ada gibah, Tidak usah ada gibah, Ini gibah negatif. Sibukkan diri buat diri kita sendiri. Nasihat saya yang pertama adalah, Setiap lihat aib pada diri seseorang, Ucapkan Alhamdulillah, Saya tidak tertimpa itu ya Allah. Angkat dari saudara saya itu masalahnya, Supaya dia berubah jadi baik. Yang kedua, Kalau kita khawatir, Apapun yang kita lihat bisa mengundang, Kita menggibah orang lain, Atau iri dan dengkitaris saya bilang, Kudul basar. Turunkan pandangan kita dari situ. Alihkan. Kalau terlihat mobilnya orang lain kita cemburu, Kita alihkan pandangan, Tidak usah lihat. Jadi kalau anda tidak menggunakan busana muslim yang Allah perintahkan, Berarti anda akan menggunakan, Pakaian yang diperintahkan oleh syaitan. Tidak ada yang lain, Terbuka auratnya. Berarti semua orang yang tanya di situ, Selain dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Apapun yang syaitan programkan, Terbuka aurat anda akan terkena. Pasti. Apalagi dengan berkembangnya mesod sekarang, Youtube, Instagram, Facebook, TikTok, Apa semuanya. Ini sudah luar biasa gitu. Sudah makin memfulgarkan penampilan-penampilan mereka. Tadinya mereka masih tertutup di sekitar lokasinya, Sekarang bisa terpublikasi, Bahkan, Ya, Sampai ke internasional. Berapa banyak dosa yang dipanen dari wanita seperti ini. Karena setiap orang yang lihat auratnya, Dia akan berdosa. Sampai kepada kita. Sosok-sosok manusia yang telah sukses dalam hidupnya. Kita perlu belajar dengan orang yang sudah meninggal. Kapan seseorang itu berhasil melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya, Sampai dia meninggal, Maka ini orang yang paling layak, Jadikan sebagai suri tauladan. Dan yang paling baik adalah generasi emas, Yang hidup bersama Nabi SAW. Kalau orang masih hidup, Belum ada jaminan, Apakah memang dia akan meninggal dalam keadaan iman nanti atau tidak. Mungkin ada orang subhanallah beriman, Tapi sampai akhir hidupnya dia kufur. Berapa banyak terjadi masalah itu. Atau istiqamah di setengah hidupnya, Sisanya kemudian dia menjadi orang yang tidak baik. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Akhirnya meninggal dalam su'ul khatimah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti kalangan para sahabat, Dan orang-orang salih, Salafus salih sebelum kita, Baik hidup dan juga meninggal kita. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam, Gara-gara ayat Al-Quran. Bebetulan dia seorang arsitek. Dia suka sekali gambar. Dia suka mempertemukan antara literatur kuno sama literatur modern. Salah satu literatur kuno menurut dia Al-Quran. Cuma mencari dalam Al-Quran. Dia penasaran, pengen cari bangunan masa depan. Dicari-cari sama dia, ditemukan tentang surga. Dan ayat surga umumnya selalu berisi, Najri minta tihal anha. Dibawahnya mengalir sunai. Apa rahasianya dan apa hubungannya dengan masalah arsitektur? Dan ini penyebab dia masuk Islam. Akhirnya dia coba membangun rumah. Lantainya diganti jadi kaki. Dan di bawahnya dibuat ada saruran-saruran air. Sehingga air itu terlihat. Termasuk ada cetekan istrinya untuk menjalankan air di bawah lantai. Dia cerita tentang masuk Islam. Dia bilang, tiba-tiba saya duduk di sofa. Dalam lima menit, muapenak saya hilang. Itu dia duduk. Terakhir tinggal suara air. Duduk, dia rasakan ketenangan jiwa. Kayak tadi waktu awal. Dia mengatakan, oh ini rahasianya. Kenapa? Sana di surga itu dalam Al-Quran diceritakan di bawahnya mengalir sungai. Ternyata yang bericik air itu membuat keterangkannya. Teman-teman, dunia ini isinya casing. Sudah biasa kita ganti casing handphone. Casing. Ini orang putih, tinggi, cantik, atau gagah. Casing. Ada orang mungkin pendek, hitam casingnya. Judulnya manusia. Jangan terpengaruh dengan casing. Kalau Allah sedang memberikan kita casing yang bagus di paras, wajah, dan poster tubuh kita. Itu sebagai cobaan. Ini orang menerima enggak nikmat Allah itu dengan tidak menganggap remeh orang lain. Kapan dia sombong? Nabi SAW ingatkan. Tidak akan masuk, tidak akan mencium bau surga. Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Enggak bisa. Allah berikan harta, dengan orang yang tidak diberikan harta, beda casing saja. Orang yang makan di daun pisang, dengan orang yang makan di piring emas, bedanya hanya casingnya. Tujuannya makan. Uthman bin Abi Madhuun r.a. pernah berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, saya kalau salat sering terganggu. Kadang-kadang saya ingat kerjaan, ingat keluarga. Kadang-kadang juga saya husu. Kata Nabi SAW, itu ada, ada golongan syaitan yang bernama khinzip atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli, orang yang sedang salat. Dia akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa rakat dia salat. Kalau datang kepadamu, bacalah udubillahimunasyaitonrojim isti'adha, lalu meludalah, tiuplah ke sebelah kirimu. Ditiup. Bukan meluda besar ya. Nanti orang di sebelah jadi marah nanti. Jadi ditiup ketiga-tiga kali. Kata Uthman bin Abi Madhuun r.a. setelah saya kerjakan, maka akhirnya hilanglah waswas syaitan itu. Kalau masih terganggu juga, ulama mengatakan dihubungkan juga dengan masalah yang lain, yaitu masalah dosa yang masih mengganggu. Jadi kadang-kadang dosa juga menjadi penyebab orang tidak hujan. Tidak ada semua itu. Jangan pakai khurafat-khurafat yang tidak ada dalam Islam, bersih. Subhanallah Bapak Ibu akan merasakan kenikmatan Islam kalau mengikuti kemurniannya. Jangan dikaren-karen. Dan Islam itu kalau mengikuti sunnah Nabi, murah dan mudah. Murah dan mudah. Perbuatan bid'a, perbuatan syirik, mahal. Mahal. Orang kalau mati, dikubur, didoakan. Sedekah buat mayat. Tidak ada acara-acara apa-apa. Sunnah murah dan mudah. Tapi kalau buat bina'a, ini masalahnya. Bayar ini, bayar itu, biarnya mahal. Mahal dan sulit, itu apa? Dan tidak diterima sama Allah SWT. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, Islam ini sangat mudah dan indah. Dan tidak ada sesuatu yang kita takuti, kecuali Allah SWT. Itu masalah yang saya bilang, itu masalah angker-angker ini. Dan kita tahu hadith Nabi SAW, siapa yang menjadi petunjuk kebaikan bagi seseorang, maka dia akan dapat pahala kebaikan atau sikap perbuatan orang yang berbuat baik itu tanpa dikurangi sendiri pun dari pahala orang yang melakukan itu. Misalnya kita panggil orang sholat, lalu dia sholat. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Tapi kita dikasih pahala seperti dia tanpa dikurangi dari pahala dia. Dia dapat 10, kita dikasih nilai 10 plus tanpa diambil dari pahala dia. Terlebih lagi kita mendapatkan pahala ibadah yang lain. Kita sedang mengikat diri antara sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini juga dikenal atau disebutkan dalam hadith dengan istilah ribat. Ribat itu seperti orang yang mengikat di perbatasan antara orang kafir sama orang muslim. Itu kata Nabi SAW dalam hadith Bukhari. Mengikat diri, menjaga perbatasan orang kafir dengan orang muslim satu hari saja, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau tidak ada jihad, maka kita bisa mendapatkan dengan mengikat diri antara sholat dengan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, menunggu sholat ke sholat yang lain, itu sama dengan ribat, itu sama dengan ribat. Jadi ini termasuk pahala yang besar. Selain dapat ilmu, bertambah iman kita, akan memotivasi amal sholat, juga kita mengikat diri antara sholat dengan sholat. Dan itu pahala yang sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar berjamaah, maka seperti dia kehilangan seluruh yang dia miliki dari dunia ini. Nabi SAW menilai asar satu kali, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena memang itu yang akan menyelamatkan kita nanti di sana. Kata Nabi SAW, saya mengucapkan, subhanallah, walhamdulillah, walailahainallah, walau akbar, satu kali lebih baik daripada terbitnya matahari untuk bumi ini. Jadi memang ibadah-ibadah yang dikerjakan, itu yang jadi target. Dunia ini kecil, semua kita tinggalkan. Tidak usah terpengaruh dengan cobaan-cobaannya. Makan yang ada, minum yang ada, bismillah jalanin, ibadah patuh tinggal sebentar. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dan dunia ini, seperti seorang musafir yang sedang capek, penat, duduk sebentar di bawah pohon, kemudian penatnya hilang, dia akan pergi. Ada orang begitu. Dia mencintai harta ini sifatnya orang Yahudi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَيُحِبُّنَا الْمَالَحُبًّا جَمَّةً Dan mereka sangat suka dengan harta itu sampai kegila-gila. Ini tidak boleh. Nah, ngobatin penyakit ini, khusus poin ini, rajin sadaqah. Supaya ibu tidak suka, yang bapak tidak cinta sama harta itu. Keluarin saja sadaqah yang biasakan. Nanti jadi luas sendiri itu. Apa yang kita paling suka apa nih? Sampai termasuk sadaqah yang paling afdal, Allah mengsadaqahkan sesuatu yang paling kita cintai. Sampai kata Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, sadaqah apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, engkau bersadaqah sesuatu yang paling engkau sukai, di waktu kamu lagi ingin kekayaan. Kita lagi mulai nabung-nabung, nah disitu kita sadaqah. Itu puncaknya pahala disitu. Belajar untuk itu. Kalau selama ini sadaqahnya cuma 2000, 3000, 5000 saja, harus belajar sadaqah. Maka ada satu ibu, anaknya meninggal di zaman Nabi SAW, umurnya 60 tahun ibu itu menangisi anaknya. Nabi SAW lewat sambil berkata, Kenapa kau menangis, hai ibu? Kata ibu itu, anak saya meninggal masih kecil, kasihan, belum bisa merasakan dunia. 60 tahun pada saat itu umurnya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai ibu, jangan kau tangisi anakmu. Karena akan ada nanti kaum manusia seperti kita di akhir zaman, umur mereka, yang seperti umur anakmu ini adalah umur yang tertua. Di zaman kita sekarang, kalau sudah 60 tahun kita anggap sudah ubanan, sudah tua, sudah lemah. Di zaman Nabi SAW seperti anak 6 tahun. Apa kata ibu tersebut? Dan ini pesannya. Kata ibu tersebut, Demi Allah, wahai Nabi Allah, kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan Allah cuma memberikan saya 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Saya akan sujud 60 tahun, tidak angkat-angkat kepala saya, karena saya tahu umur saya. Bagaimana seorang laki-laki, kalau dia masuk dalam rumahnya, dia punya hak untuk bertanya kepada istrinya, kalau ada makanan, minuman yang kira-kira asing. Bagi dia, sepertinya bukan dari dia kita. Sebagai rumah. Dia sebaiknya bertanya, ini dari mana makanan, dari mana kue ini. Bukan curiga kepada istri, bukan. Tetapi, perlu kita mengetahui, mungkin dari si fulan, yang perlu kita balas kebaikan dia. Karena kata Nabi SAW, dalam sebuah hadith yang lain, siapa yang berbuat baik pada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak punya, ucapkanlah jazakallahu khairan kau laki-laki. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan, kalau perempuan jazakillahu khairan. Bagaimana, secara khusus, memuliakan tamu bagian daripada syariat Islam. Nabi SAW memang tidak boleh ke rumahnya. Nabi tidak memberikan, di sini, minuman atau makanan, yang bisa didapatkan, dibeli dari pasar misalnya. Tapi Nabi SAW, mengkhususkan, panggil dia ke rumah. Panggil ke rumah, untuk diberikan, makanan dan minuman. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, man ka'ana yu'mil billahi wal yu'mil akhir, fal yukrim daifah, atau daifah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Menghormati tamu bagian daripada syariat, bahkan tamu memiliki hak tiga hari, untuk dihormati. Kalau lebih dari tiga hari, berarti sudah sedekah dari pemilik rumah. Kemudian teman-teman, usahakan memaksimalkan, tempat-tempat rumah ya, fungsi-fungsi rumah. Kita kan di rumah itu ada, ruang makan ya, ada ruang tidur ya, tempat tidur misalnya, ada ruang keluarga ya, ada sofa mungkin biasa begitu orang, kalau rumahnya dibuat ya. Baik, coba fungsikan itu. Jadi kalau mau bicarakan masalah keluarga, di ruang tamu. Mau makan, di ruang makan. Maka yang dibahas itu saja. Naik di ranjang, bahasan ranjang cuma dua. Tidur atau biologis? Enggak ada yang lain. Kadang-kadang yang merusak ini, orang naik ranjang, bicaranya kemana-mana. Ribut di ranjang, rusak biologisnya. Enggak. Antum naik di ranjang, seperti manusia baru. Enggak ada permasalahan tadi, yang dibicarakan. Tidur, istirahat. Bantal empuk, spray yang wangi, untuk tidur. Supaya Antum perbaiki organ tubuh, yang sudah Antum pakai seharian. Berarti mobil sudah dipakai seharian, dibersihkan. Istirahatkan mesinnya. Biarkan orang tahu, Antum selalu bahagia. Padahal masalah kita banyak. Enggak paham. Itu kan? Konsep dasar seorang Muslim, kalau curhat, bergelu kesah, sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Huduh, sujud. Ya Allah, saya sakit sembuhkan. Ya Allah, si fulan sakit di saya. Ya Allah, begini dan begitu. Keluukan pada Allah. Kalau manusia, hanya konsultasi. Itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter. Butuh agama sama ustaz. Itu saja. Konsultasi. Saya sakit kepala. Obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok, saya mau cerita dulu ya. Tiga hari yang lalu, begini, begitu. Wah, panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar? Kematian seseorang yang sedang terjadi, walaupun itu orang kita cintai, dia tidak hilang, tapi dia sedang pindah alam saja. Maka saya bahasakan dengan baik-baik. Saya bilang, maaf, saya jelaskan. Yang paling pertama sekali, ada namanya ajal dalam agama. Ajal. Ajal itu batas umur. Bukan cuma kita. Semua benda di alam semesta ini punya ajal. Dan kalau sudah tiba ajalnya, tidak akan pernah terlambat. Kemudian yang ketiga, ah, nah ini tidak hilang, saya bilang. Kalau ada pemahaman orang, kalau meninggal, dia hilang. Berarti dia belum beriman kepada rukun iman yang kelima. Iman kepada hari kiamat. Orang yang meninggal, teman-teman, hanya mendahudi kita menuju ke akhirat, kehidupan abadi. Kita pun akan seperti mereka. Tinggal tunggu siapa dan kita lebih dulu ke liang lahatnya. Asal tiketnya sama. Iman dan amal soleh ketemu. Pasti ketemu. Tidak boleh kita ragu. Kita pasti, teman-teman, masuk ke dalam surga. Dengan insya Allah, kalau beriman dan orang kafir, pasti masuk neraka. Dan semua disampaikan oleh Allah dan Rasulnya benar. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ ظَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ بِنِ عَدَمْ مَثَلًا دِدْ دُّنْيَا Hadis ini suhari riwayat Imam Ahmad. Ketahuilah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perumpamaan dunia ini bagi anak Adam seperti kotoran yang keluar dari tubuhnya, dari makanan tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mulai detik ini, hari ini, di masjid ini, bertaubatlah bagi orang yang berbuat dosa. Umur kita terbatas. Jangan sia-siakan. Cukup yang lalu-lalu. Berapa kali Anda dengarkan khutbah, jumat, ceramah, jangan, tidak boleh, haram, kerjakan ini, tapi masuk tingkat kanan, keluar tingkat kiri. Sampai kapan? Apakah Anda tunggu malaikat muh, mencabut ruh Anda, baru Anda musadar? Apakah nanti pada saat sudah masuk kuburan, digiring, baru kemudian kita taubat? Ini keliru semuanya. Peringatan yang datang, orang yang cerdas, begitu sampai ke kukupnya, sampai ke hatinya. Lalu dia bertaubat kembali kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah, sebuah keindahan. Taubat dari kesalahan. Kalau dulu kita sudah beramal salih, bersyukur. Sekarang kita kerja yang terbaik. Cirinya orang yang suka adu domba adalah, kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat. Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia. Adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah, dan datang dengan yang lainnya, dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang, sebenarnya dia jengkel sama kita. Tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya, dengan sejumnya, dengan kosa kata. Tapi yang kita sedang titik beratkan, tukar cincinnya itu. Itu tidak ada dalam Islam. Sudah khidbah ada ya. Saya melamar seseorang, tinggal mengatakan kepada wajahnya, saya akan melamar, saya ingin menikah. Itu kan sudah khidbah namanya. Tapi tidak ada lagi tukar-tukaran cincin. Sebagai tanda jari dan seterusnya itu tidak ada. Apalagi kalau emas, emas hukumnya haram bagi laki-laki. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah angkat emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri, kalau beliau berkata, inna hadhani haramun ala thukuru ummatin. Dua benda ini haram bagi laki-laki ummatku. Tidak boleh dipakai. Bagi laki-laki. Kalau orang pun menyakiti, atau menyakiti kita, yang paling pertama perintah agama apa? Maafkan. Itu dulu. Misal kalau orang menggiba, orang menggunjing, fitnah. Yang paling pertama maafin. Baik Ustaz, kalau saya maafin, bagaimana dia? Apakah dia akan lepas dari hukuman Allah? Jawabannya tidak. Tidak usah khawatir soal itu. Karena syarat dia lepas dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba, kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslim? Merasa berdosa. Merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dirihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dirasakan nikmatnya. Dan membuka aurat yang maksiat. Yakinlah, Allah tidak akan membuat kita susah. Tapi cobaan lagi datang. Apalagi bukan kepada anda sendiri. Sunnah Nabi SAW, kalau kita sedang diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Lihat orang yang lebih susah. Kalau kita pincang, na'udhu billah, puntung kakinya satu. Lihat orang yang puntung kakinya dua. Puntung kakinya dua. Lihat orang yang juga puntung tangannya. Puntung kaki dan tangannya. Lihat orang yang buta. Selalu orang yang lebih susah. Sehingga kita selalu tahu. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya bersumpah depan Bapak Ibu, atas nama Allah, kalau anda mempertahankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sholatnya, kuasanya, jarangkan ibadah-ibadah itu. Maka demi Allah, semua yang dijanjikan, Allah pasti benar. Datangnya kesehatan, datangnya teturunan, datangnya segala macam ini pasti datang. Tapi kalau masih ada dulu, saya mengganjal mungkin itu yang jadi penghalang. Saya begitu nikah dengan istri saya, saya nggak perlu tahu masa lalu kamu. Saya nggak ada urusan dengan masa lalu kamu. Sekarang kamu istri saya. Ini peraturan rumah tangga saya, ini hukum Allah. Siap jalan sama-sama, ayo. Selesai, clear. Saya nggak perlu dengar, masa lalu ceritanya pernah kenal laki-laki, kayak pernah ini, itu bukan alam saya. Sekarang ke depan, mau jadi istri saya, mau saya bimbing, ayo. Seperti itulah. Karena kalau kita korek-korek, kamu pernah pacaran sama berapa orang. Oh, saya pernah sama fulan. Fulan. Sakit hati nggak, kira-kira? Nah, untuk apa nanya? Sekarang tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya, sebelum nikah kau pernah berzina nggak? Ini nggak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya nggak boleh jawab. Untuk apa? Baik, kalau dia bilang, iya, saya pernah berzina. Hah? Gimana? Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya, ini istri saya, ini suami saya. Selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orang yang baik. Itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang, dia pada saat, ya, diberikan nikmat, selalu saja ingkar nikmat atau kufur nikmat, berbukti pada saat kita interaksi dengan dia dalam keseharian, yang kita temukan selalu keluhan dalam hidupnya. Selalu dikeluhkan istrinya, anaknya, pekerjaannya. Tidak ada sesuatu yang lebih yang dianggap sebuah nikmat. Kita temukan dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah dengannya. Maka semua lisannya berisikan keluh-kesah. Ini menandakan orang yang kufur nikmat. Ingat, teman-teman, ini sering saya ingatkan. Menuju ke akhirat, bawalah dua hal. Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu Anda. Teman soleh juga akan membantu Anda. Kalau amal Anda kurang, syafaatnya akan membantu Anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap ada orang dikeluarkan dari neraka, mereka saksikan. Siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabat ini? Apakah syafaat dari para orang?